Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno Oke di video kali ini kita akan mereview tema IOS Kayaknya udah cukup lama kita gak review tema dengan channel ini Dan kali ini saya sudah ada 5 rekomendasi tema IOS terbaru untuk MIUI 12 ataupun 12.5 Dan tema ini selain tembus di aplikasi sistem tembus juga hingga ke bot animasi Sebelum kita awali untuk rekomendasi tema pertama Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Kalau konten dalam channel ini cocok dengan apa yang kalian cari Dalam Oke ini adalah rekomendasi tema IOS terbaru yang pertama Imod Pro V12 Tema ini berukuran 13,5 MB dan channel oleh Sivang Jaiswal Tema ini ada di region Indonesia Dalam Oke ini adalah tampilan dari homescreennya Di bagian atas ini terdapat 2 widget Ada pelakiran cuaca, hari, kalender dan juga Sebelah kanannya terdapat kontrol untuk pemutar mustik Di icon pack pada tema ini semuanya berubah Dan tema ini juga menggunakan dogs bar ala-ala iPhone Kontrol center pada tema ini juga ada perubahan Begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal Dan Oke ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya Tema ini juga merubah di bagian papan telepon Kontak Detail kontak Aplikasi pesan sistem pada tema ini juga ada perubahan Walaupun tidak terlalu ketara Dan ini adalah tampilan untuk setelanya Cukup simple Tentang telepon Logo MIUI 12 Di sini tidak ada perubahan Dan di bagian tentang telepon Di sini tidak ada perubahan sama sekali Kontrol volume pada tema ini ada perubahan Tentang telepon cukup keren Recent app Dan sayangnya tema ini belum tembus Sehingga ke aplikasi pesan whatsapp Dan oke kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screennya Oke di bagian lock screen ini Menggunakan wallpaper iPhone 13 Dan ini adalah standar untuk tampilan lock screen Di bagian iPhone Tab dua kali di sini ada shortcut untuk kepemputan musik Dan swipe ke bawah Dan swipe ke bawah di sini ada control center Ala-ala iPhone Keser ke samping biasanya ada beberapa shortcut aplikasi Di sini ada perakhiran cuaca Event dan series sugestion Dan ada juga kontak favorit yang bisa kalian setting Dan tema ini juga sudah tembus Sehingga ke bot animasi Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya IOS 15 Dan ini adalah rekomendasi tema yang kedua Ukuran file dari tema ini cukup besar 24,3 MB dan seharian oleh Ritik Sarma Tema ini ada di region Indonesia Dan oke ini adalah tampilan dari home screennya Di bagian atas ini terdapat dua widget Ada widget jam, hari, perakhiran cuaca dan juga event Dan sebelah kanannya terdapat perakhiran cuaca Untuk ketiga hari ke depan Dan oke icon back pada tema ini Semuanya berubah Dan di sini juga menyediakan dock bar ala-ala IOS Control center pada tema ini ada perubahan Begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya Open telepon pada tema ini juga ada perubahan Cukup keren Dan ini adalah tampilan untuk kontaknya Detail kontak Aplikasi pesan sistem pada tema ini juga ada perubahan Dan ini adalah tampilan untuk kebalon catnya Dan ini adalah tampilan untuk setelannya Cukup simple Rapat di sini Dan ini adalah untuk tentang telepon IOS 13 versi MIUI Global Dan oke di bagian sini ada perubahan Namun untuk bagian dalamnya di sini Nggak ada perubahan Dan di sini masih menggunakan tampilan yang standar Control volume pada tema ini sama seperti tampilan control volume pada tema sebelumnya Dan sayangnya tema ini juga belum tumbuh Sehingga ke aplikasi Dan WhatsApp Dan oke kita akan lihat untuk tampilan di bagian album Di bagian album di sini masih menggunakan tampilan yang standar Begitu pula untuk akal kulator Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screennya Untuk bagian lock screen di sini Wild popernya cukup kontras Tap dua kali sepertinya di sini ada control untuk pemutar musik Dan swipe ke bawah ada control center ala-ala IOS Cukup keren Dan untuk geser di sebelah kanan Di sini sama seperti tema sebelumnya Ada beberapa suara kata aplikasi Ada perakhiran cuaca Event Series suggestion Dan juga akun tak favorit Yang bisa kalian kostumisasi Atau bisa kalian edit sendiri Dan tema ini juga sudah tembus Sehingga ke bot animasi Untuk bot animasi ini sama ya Seperti ya tema sebelumnya Hanya logo Apple aja Dan tidak ada votingnya Di bagian bawah Biasanya untuk tema-tema IOS Dia ada logo Apple Dan di bagian bawahnya ada voting Untuk masuk ke bagian home screen Ataupun ke bagian lock screen terlebih dahulu Dan lagi kita akan lanjut Untuk rekomendasi tema yang ketiga Dan oke ini adalah rekomendasi tema yang ketiga IOS 15 beta Tema ini berukuran 22,8 MB Dan center oleh Ritik Sarma Tema ini ada di region Indonesia Ataupun di region India Dan oke ini adalah tampilan dari home screen Yang di bagian atas ini Terdapat widget jam, hari, dan juga kalender Sementara di sebelah kanannya Terdapat widget jamnya Dalam bentuk jam analog Icon pack pada tema ini Semuanya berubah Dan tema ini juga menjelaskan Docks bar ala-ala IOS Control center pada tema ini Ada perubahan termasuk Untuk indikator baterai Dan juga bar sinyal Dan untuk jaringan disini Berubah menjadi LTE Dan ini adalah tampilan Untuk notifikasi barnya Tema ini juga berubah Di bagian papan telpon Kontakt Detail kontak Aplikasi person system pada tema ini Juga ada perubahan Dan ini adalah tampilan Untuk abal loncatnya Cukup simpel di bagian sini Tidak terdapat emoji di bagian bawahnya Namun terlihat lebih keren Setelan pada tema ini Juga ada perubahan Tentang telpon Logo MIUI 12 disini diganti Sayangnya untuk bagian dalam Disini masih menggunakan tampilan yang standar Control volume pada tema ini Sama seperti tema sebelumnya Dan sayangnya tema ini Juga belum tembus di Kalkulator Dan oh ya Untuk kalkulator tema ini Sudah tembus ya Cukup keren Namun sayangnya Untuk bagian album Tema ini masih menggunakan Tampilan yang standar Dan oke Kita akan lihat Untuk tampilan di bagian Lock screen nya Oke di bagian lock screen Disini masih menggunakan Tampilan yang standar Untuk lock screen Tema IOS Tab 2 kali Disini ada shortcut Untuk pemutar musik Dan swipe ke bawah Disini ada Control center Ala-ala IOS Dan untuk control center Disini jaringannya Menjadi 2 ya 5G dan juga 4G Oke geser Di sebelah kanan Disini ada beberapa shortcut aplikasi Seperti biasa Ada Perakhiran cuaca Series suggestion Dan juga map destination Dan disini Saling ini tidak terlapat Untuk kontak favorit Namun disini ada Kalender untuk Satu minggu ke depan Dan oke Kita akan lihat Untuk tampilan di bagian Bot animasi nya Karena tema ini juga Sudah tembus Sehingga ke bot animasi Dan oke Untuk rekomendasi Tema yang keempat XS12 Tema ini berukuran 35,9 MB Dan center oleh Laura Dan Laura ini adalah Satu desainer yang sama Satu grup dengan Constantino Dan oke Ini adalah tampilan Dari home screen Yang di bagian atas ini Terdapat 2 widget Ala IOS 14 Ada jam analog Sebelah kiri Sementara sebelah kanannya Terdapat Perakhiran cuaca Tanpa kalender Icon pack pada tema ini Semuanya berubah Dan disini juga Menyedakan Doxbar Ala-ala IOS Control center pada tema ini Ada perubahan Cuk warna-warna Di bagian disini Dan untuk Indikator baterai Dan juga bar sinyal pun Ada perubahan Dan oke Ini adalah tampilan Untuk notifikasi bar Papan telepon pada tema ini Juga ada perubahan Kontak Detail kontak Aplikasi pesan sistem Dan disini Untuk sistem Aplikasi pesan sistemnya Disini menjadi E-message Cukup keren Dan ini adalah tampilan Untuk abalan catnya Control volume pada tema ini Sama seperti tema-tema sebelumnya Cukup simpel Namun terlihat lebih keren Dan apakah tema ini Sudah tembus di Kalkulator atau belum Dan yang bagusnya lagi Tema ini sudah Tembus hingga Ke aplikasi Kalkulator Sayangnya Untuk aplikasi album Tema ini masih Menggunakan tampilan Yang standar Sama seperti tema-tema Sebelumnya Dan tema ini juga Belum tembus Sehingga ke aplikasi Pesan Whatsapp Recent app pada tema ini Cukup keren Kalian bisa lihat Untuk tombol Cleanernya Menjadi logo IOS Dan oke Kita akan lihat Untuk tampilan Di bagian Lockscreen Di bagian Lockscreen Sama seperti tema-tema Sebelumnya Dia mengandalkan Tampilannya yang standar Tema IOS Tapi dua kali Di sini Sepertinya ada Untuk kontrol Pembutuhan musik Namun sayangnya Untuk tema ini Dia tidak ada Dan Swap ke bawah pun Di sini tidak disediakan Shortcut Untuk Control center Geser ke sebelah kanan Di sini ada beberapa Shortcut aplikasi Kalender Perakhiran cuaca Persentase baterai Dan juga Untuk Langkah yang telah Kita tempuh Notes Dan juga Ini adalah Kalender ya Dan Oke kalian bisa Di bagian atas ini Kalian bisa Merubah-rubahnya Cukup keren Dan di bagian bawah sini Seperti biasa Ada shortcut Untuk center Dan juga Kamera Dan oke Kita akan lihat Untuk tampilan Di bagian Bot animasinya Dalam oke Ini adalah Rekomendasi Tema yang kelima Sekaligus Ini adalah Rekomendasi Tema yang terakhir Super iOS V2 Tema ini sebelumnya Telah saya review Namun judulnya Berbeda Dia hanya Super iOS Dan ini adalah Versi yang kedua Apakah ada Perbedaan dari tema Sebelumnya Nanti kita akan lihat Dan oke Tema ini berukuran 23,8 MB Dan channel Smart UI Dan oke Sepertinya Untuk desainernya Dia berbeda Dari tema Sebelumnya Yang telah saya review Dan oke Ini adalah Tampilan dari Homescreenya Dan di bagian atas ini Terdapat 7 jam Hari Dan juga Kalender Sementara Sebelah kanannya Hanya jam Analog aja Icon bag pada tema ini Semuanya berubah Namun sayangnya Di bagian Doxbar Tidak terdapat Doxbar Ala-ala iOS Control center Pada tema ini Ada perubahan Begitu pula Untuk indikator Baterai Dan juga Bar sinyal Dan oke Ini adalah tampilan Untuk notifikasi Barnya Papan telepon Pada tema ini Ada perubahan Cukup simple Dan ini adalah Tampilan untuk Kekontaknya Sayangnya di bagian kontak sini Tidak ada perubahan Sama sekali Aplikasi pesan Sistem pada tema ini Juga ada perubahan Tentang telepon Eh maksud saya Untuk ini adalah Tampilan untuk Balon catnya Pengaturan pada tema ini Ada perubahan Cukup keren Di bagian sini Dan ini adalah Tampilan untuk Tentang teleponnya Disini menjadi Tentang Iphone XR 15 Cukup keren Sayangnya Tema ini juga belum Temu Sehingga ke Aplikasi Pesan Whatsapp Kontrol volume Temu pada tema ini Dia ada perubahan Dan dia Tidak sama seperti Tema-tema Sebelumnya Yang telah kita review Untuk kontrol center Kontrol volume Dia hampir sama Semua Reason app pada tema ini Tidak ada perubahan Untuk tombol generanya Dia masih menggunakan Tampilan yang standar Hanya background Di bagian belakangnya Yang sama Seperti Wilepaper Yang ada pada Homescreennya Sayangnya Tema ini juga Belum temukan Sehingga ke Kalkulator Dan untuk album Tema ini juga Masih menggunakan Tampilan yang standar Dan oke Kita akan lihat Untuk tampilan Di bagian Lockscreen Pagi di bagian Lockscreen Di sini Masih menggunakan Wallpaper yang sama Sebelah kanan Atas Di sebelah kiri Maksudnya ada Widget jam Hari Dan juga Kalender Sementara Sebelah kanannya Ada perakiran cuaca Dan juga Persentase Baterai Di bagian bawah Terdapat Tersorokan Untuk center Dan juga Kamera Tab 2 kali Di sini Dan lockscreen Geser Sebelah kanan Di sini Ada beberapa Sorkat Aplikasi Dan juga Ada Untuk Persentase Baterai Dan juga Event Dan sini Kalian Juga Bisa Mengedit Dan oke Geser Sebelah kiri Di sini Ada beberapa Sorkat Aplikasi Yang Untuk Di sini Ada Sistem Dan ada Beberapa Sorkat Aplikasi Sebenarnya Hanya Ada Di Daerah Cina Dan Sepertinya Tema Ini Emang Gak Ada Perbedaan Dari Tema Yang Sebelumnya Yang Telah Kita Review Dan Oke Tema Ini Sudah Tembus Sehingga Ke Bot Animasi Jadi Kita Lihat Untuk Tampilan Di Bagian Bot Animasinya Dan Emang Sepertinya Untuk Lima Tema Yang Kita Review Ini Untuk Bot Animasinya Itu Sama 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 Seperti Ini Biasanya Ada Di Bagian Bars Ini Ada Untuk Penampilan Persuas Loading Atau Bot Yang Telah Ditambuh Atau Sebelum Kita Masuk Ke Bagian Off Screen Ataupun Lock Screen Untuk Tema Ini Sepertinya Temanya Sama Semua Di Bagian Dari Kelima Tema Rekomendasi iOS Tadi Menurut Kalian Tema Mana Yang Keren Silahkan Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Kalau Ada Kritik Lancaran Kalian Juga Bisa Memang Masukkan Untuk Perkembangan Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh